Intro Saat res narkoba, Polres Batubara melaksanakan kegiatan Grebek Kampung Narkoba atau GKN upaya pencegahan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika di wilayah hukum Polres Batubara GKN dilaksanakan berdasarkan adanya DUMAS pengaduan masyarakat tentang adanya peredaran gelap narkotika di Dusun 5, Desa Limararas, Kecamatan Nibung, Hangus, Kabupaten Batubara dan berhasil mengamankan dua orang pemuda yang diduga kuat sebagai pengedar narkoba atas nama Junaidi Ailes, Edy Tambok, 35 tahun dan Muhammad Fairdaus HR, 25 tahun dengan barang bukti 4 buah klip transparan ukuran sedang berisikan narkotika sabu berat bruto 14,22 gram 1 buah plastik kecil berisikan narkotika sabu berat bruto 0,43 gram 1 buah timbangan elektrik 1 buah handphone merek Vivo 2 pipet berbentuk skop 1 bungkus plastik klip kosong 1 buah bungkus kuaci bekas 1 buah tas kecil warna hitam di Senin tanggal 11 September 23 sekitar pukul 15.00 di Dusun 5, Desa Limararas, Kecamatan Nibung, Hangus, Kabupaten Batubara kita telah mengesanakan GKN dari GKN tersebut ada kita mengamankan satu orang atas nama Junaidi RSI Ditembo dengan BB seberat 14,22 gram jadi pada waktu kita mengamankan tersebut ada juga diamankan satu orang selama Muhammad Fairdaus ini masih kita dalami jadi perlu mereka-mereka ketahui bahwa Junaidi tersebut dan RSI Ditembo bahwa pernah kita lakukan penangkapan pada tahun 2020 jadi ini termasuk Kambuhan dengan kasus yang sama itu dijerat berapa? jadi untuk sementara tersangka tersebut kita jerat dengan pasal 114 air 2 dan 112 air 2 seminimal kurang pulang ancaman ancaman di atas 10 tahun dari Kebubatan Batubara Sumatera Utara Tim Liputan Herman Pelani Taruna Global News TV mengabarkan sudah sudah naikkan dulu ini selamat menikmati